Intro Desa Teluk Biayi, Kecamatan Kubu Keupatan Lokaniliriau, Belar Pilkades antar waktu di balai desa setempat, dari pukul 9.00 sampai dengan 11.30, Kamis 12 Maret 2020. Pembuatan suara ini hanya diikuti 77 pemilih yang memilih dua calon kepala desa pengganti antar waktu, sebanyak 77 suara, diambil dari 26 RT. Perwakilan pemilih diambil dari toko adat, toko agama, toko pemuda, perwakilan keluarga tidak mampu, perwakilan kewanitaan, perwakilan pengrajin. Calon kepala desa pengganti antar waktu ke pengguluan Teluk Biayi, Daila Tulmardiyah, memegang dengan nomor pertama, sedang Budi Santoso dengan nomor urut dua. Langkaian acara pemilihan kepala desa antar waktu ini dihadiri camat kubu, toko masyarakat, toko agama, toko adat, dan toko pemuda. Di akhir penghitungan suara pemilihan kepala desa pengganti antar waktu, Laila Tulmardiyah meraih suara terbanyak yaitu mendapat 58 suara, sementara Budi Santoso mendapat 19 suara. Para roji mengabarkan dari desa Teluk Biayi, Kecamatan Kubu Berubatan Nukan Hiliriau.